Pramuka Ranting Kuaran Kecamatan Denpasar Barat selama 3 hari, mulai 18 hingga 20 Agustus 2016, menggelar Jambore Pramuka yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Segara Mantra Kelurahan Serangan. Kegiatan ini dibuka Ketua Majelis Pembina Ranting Denpasar Barat, sekaligus Camat Denpasar Barat, Ide Bagus Joni Ariwibawa yang ditandai penyematan tanda peserta. Jambore Pramuka Ranting Kuaran Kecamatan Denpasar Barat di Bumi Perkemahan Segara Mantra Kelurahan Serangan diikuti 200 orang penggalang putra-putri dari perwakilan 8 gugus sekolah di Denpasar Barat, beserta 16 pembina pendaping. Ketua Majelis Pembina Ranting Denpasar Barat sekaligus Camat Denpasar Barat, Ide Bagus Joni Ariwibawa mengatakan, Jambore Ranting Kuaran ini bertujuan membentuk akhlak mental, kemandirian, dan karakter anak-anak sekolah dasar, khususnya di Denpasar Barat dalam upaya menciptakan generasi emas di masa mendatang. Sebagai tempat mereka untuk mencari pengalaman, membina pengetahuan mereka dan keterampilan mereka di bidang pramuka, kemudian sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan serta juga pengalaman. Jadi mereka dalam upaya menemukan kemandirian mereka, kemudian juga menemukan ahlak mereka, serta menjadikan karakter bagi mereka melalui kegiatan-kegiatan pramuka. Menjadikan kegiatan ini juga sangat baik sekali untuk menemukan disiplin bagi mereka, dan juga bagaimana mereka menerapkan rasa dharma pramuka tersebut. Ide Bagus Joni Ariwibawa menjelaskan, penyelenggaran Jambore merupakan agenda rutin tahunan yang digagas wali kota Denpasar bagi seluruh ranting kecamatan di kota Denpasar. Pada Jambore kali ini, para pramuka penggalang diberi materi yang 90% diantaranya merupakan praktek langsung di lapangan. Salah satu materinya adalah pertolongan pertama gawat darurat, pilateli, pelajaran baris berbaris, cara daur ulang sampah, dan penyeluhan narkoba. Sehingga itu akan membangun, dari pikiran tersebut akan membangun karakter mereka menjadi karakter yang baik, dan juga tentu menjadi karakter yang dapat dijadikan sebagai contoh di dalam kejadian sehari-hari, di mana antara pikiran, wacana, maupun perbuatan itu tidak ada yang berbeda antara pikiran dengan perbuatan ataupun dengan pikiran dengan pembicaraan. Ide Bagus Joni Ariwibawa menambahkan, keperamukaan merupakan salah satu pendidikan untuk meningkatkan intelektual anak, khususnya dalam hal pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap sosial, serta kerjasama dan komunikasi. Alitsidi dan Gung Krishna